Pembesar, selama bertahun-tahun warga Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat harus hidup berdampingan dengan lautan sampah. Meski sudah dilaporkan, pembuangan sampah liar ini tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Hamparan sampah ini telah mengendap selama bertahun-tahun di Kampung Caman Utara, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembuangan sampah liar yang dibiarkan menumpuk ini ada di beberapa titik. Lokasinya persis di jalur hijau bersebelahan dengan gerbang tol Kalimalang 1, tol Jakarta Outer Ring Road. Persoalan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke aparatur wilayah namun tidak kunjung ditangani. Warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pemandangan. Tumpukan sampah ini diperkirakan sudah ada sejak 4 tahun lalu. Harapannya nanti kalau bisa ya dibikin jalur hijau kembali seperti setiap kalah. Emang dulunya bukan tempat campah, kalau bisa kalau emang permukiman ya silakan lah permukiman. Tapi jangan dijadikan arena tempat sampah, karena ini permukiman tidak layak di dunia tempat sampah. Tumpukan sampah liar juga bermunculan di sepanjang jalur hijau samping gerbang tol Jor. Warga berharap tumpukan sampah liar ini segera ditindaklanjuti pemerintah Kota Bekasi. Karena sudah beberapa tahun ini, pemerintah setempat hanya menindaklanjuti dengan memberikan spanduk larangan buang sampah sembarangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Dan memiliki usaha untuk mengetahui kondisi terkini tumpukan sampah di pemukiman, sudah ada rekan kami Ayu cerita di lokasi. Ayu, apakah hingga sore ini masih ada penumpukan sampah di sana? Baik, terima kasih Stephanie dan juga Anissa. Benar sekali tumpukan sampah terlihat jelas di kawasan Keperkampungan Caman di Kota Bekasi, Jawa Barat ini sebelum Anda melintasi gerbang tol Kalimalang 1. Dapat Anda lihat di sebelah kiri saya, ini merupakan salah satu lahan kosong yang diisi dengan tumpukan sampah yang memenuhi kawasan perkampungan padat penduduk sejak beberapa tahun lalu. Untuk tumpukan sampah ini sendiri juga didominasi oleh sampah-sampah plastik yang tentunya sulit untuk diurai. Lokasi tumpukan sampah ini juga merupakan lahan kosong milik sebuah perusahaan yang terbilang cukup luas. Dan terlihat juga menurut pantauan kami sejak siang hari tadi beberapa aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah seperti aktivitas pensortiran sampah untuk didaur ulang kembali. Lokasi pembuangan sampah ini juga merupakan lokasi pembuangan sampah ilegal yang artinya lokasi ini bukan lokasi pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selain itu tumpukan sampah di sekitar lokasi ini juga terlihat sangat banyak rumah semipermanen yang digunakan beberapa masyarakat sebagai lokasi dari pengepul sampah. Dan memang kurangnya kesadaran dari masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya penumpukan sampah di sekitar lokasi ini sendiri yang nantinya bisa mengakibatkan banjir dan juga menimbulkan penyakit bagi warga sekitar. Stephanie dan juga Anissa. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.